Sejumlah pihak menilai saksi partai politik dalam memilu 2014 tidak diperlukan jika tingkat kepercayaan masyarakat dan parpol tinggi terhadap KPU dan Bawaslu. Namun sejumlah parpol merasa curiga kan adanya kecurangan jika hanya ada pengawasan dari Bawaslu. Dalam pembahasan saksi parpol di pemilihan umum, KPU berpendapat proses pemilu harus diselenggarakan oleh saksi-saksi yang memahami dan mempraktekan dengan benar. Yang terpenting bagi KPU adalah adanya keterlibatan untuk mengawasi proses pemilu, menjaga kehasilian dan kemurnian perolehan suara. Sementara itu Bawaslu mengatakan semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pemilu, hasilnya akan semakin baik karena tingkat kepercayaan menjadi tinggi. Hal ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas, pengingat pengawas Bawaslu hanya berada sampai tingkat desa dan kecamatan. Bahwa petugas pengawas pemilu itu hanya sampai di tingkat desa dan kecamatan. dan juga pengawas pemilu itu adalah kerajaan atau tingkatan yang kalian lihat dalam Bawaslu. Dan Bawaslu, di tingkat pusat itu lima orang, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, persamatan itu tiga orang, di tingkat desa dan kelurahan itu satu sampai lima orang, untuk mengawasi pemilu yang menurut banyak literasi dan pengamatan, ini adalah the most complicated of election. Pengamat pemilihan umum menilai partai politik dan pihak yang terlibat harus mempercayai KPU dan Bawaslu, sehingga tidak perlu adanya saksi parpol yang memaksa APBN harus menganggarkan dana untuk membiayai saksi di TPS sebesar 700 miliar rupiah. Jadi, saya harus membantu Bawaslu untuk meyakinkan Pak Riva sama Tarwa. Kayaknya harus sudah mulai meyakinin ya dengan Bawaslu. Nah, karena sudah yakin, menurut saya jadi tidak perlu saksi parpol itu di jalan-jalan rupiah. Begini, yang harus dikupas dulu kan kira-kira problemnya apa? Kenapa kemudian perlu ada pengawasan yang berlapis, pengawasan yang sangat kuat, baik oleh batang, pengawas pemilu, KPU, dan juga masyarakat sifil. Kira-kira yang begitu. Nah, yang pertama problemnya memang beberapa pasai politik, bisa dibilang, Pak sanggup harus menghadirkan saksi di setiap TPS untuk seluruh wilayah Indonesia. Solusi yang nyata adalah memperluas pengawasan dari Bawaslu untuk meng-cover hingga ke tingkat TPS. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kepercayaan dalam pengawasan pemilihan umum.